lihat deh, tuh pokoknya kayak melepuh gitu kena minyak dan ini perih banget, ya ampun pokoknya udah langsung aku kasih air keran kan, katanya kalo misalkan kena panas harus di alirin pake air mengalir ini udah aku alirin cuman tetep kayak gini sakit, pake salep aku udah pake trombopop guys, tapi gak ngaruh, trombopopop tuh bukannya untuk ini ya kasih odol sih iya kah, kasih odol udah terlanjur guys terajah so sad, ya so sad so sakit kan gak sakit juga sih, biasa aja cuman aku takut ini berbekas gitu loh, kalo misalkan berbekas gimana jangan pake odol kenapa jangan pake odol dan kenapa harus pake odol kayak ada yang bilang pake odol enggak ada yang bilang jangan pake odol udah mandi belum sih? udah nih rambut aku masih basah belakangnya sejujurnya ini sih ampuh ya maaf guys pake, aduh duh gak bisa baca guys, ya ampun eh ya ilang maaf ya maaf siapa kaps? baik guys so good harinya aku showroom pake muka soalnya kan dari kemarin kemarin aku showroom radio terus banyak yang bilang azizi showroom pake muka oke, aku showroom pake muka bisa iritasi gak sih? kayaknya gak deh ini cuman kena minyak panas doang kayak biasa sebenernya pake air mata ya bener aja pake air mata rambut mulai panjang nih iya gak tau ya guys rambut aku tuh cepet banget tumbuhnya tau kayak aku bingung banget kenapa ya rambut aku cepet tumbuhnya? aku gak mau rambutnya cepet tumbuh ya kan tapi kayak dia tumbuh sendiri gitu sih kangen Briel gak? lumayan lah kemarin Briel ngechat aku terus dia bilang zi ini deket rumah kamu ya terus aku bilang iya tapi deket banget bener-bener itu dia dalam komplek rumahku terus aku tanya Briel kamu lagi disitu? iya cuman kan gak tau Briel lagi ngapain jadi aku juga gak ngajak teman zi spill costume balon dino itu aku dapet gift dari fans gitu gitu like that halo halo maaf ya guys aku tuh bingung showroom muka tuh karena aku udah pake softlens tapi aku bacanya tetap susah terusannya kecil banget jadi kayak aku gak bisa liat gitu si apa kalau aku udah pake softlens ya tapi kenapa ya aku tuh ngeliatnya tetap susah gini pake kacamata aku pake softlens ini guys kalau pake kacamata pasti lampunya mantul sama kaca kacamata kacanya lensanya kacamata zi hai hai zi itu minusnya bertambah kali zi kayaknya gak sih tapi emang cylinder aku udah gede jadi walaupun gak nambah pun cylinder aku udah cukup besar yang kiri cylinder 4,75 tapi aku cylinder emang udah dari SD guys dan kata dokternya tuh bukan karena jadi tuh aku nonton tv deket mata aku rusak enggak bukan gitu jadi eh gimana sih bilangnya jadi mata aku tuh rusak bukan karena aku nonton tv deket tapi aku nonton tv deket karena mata aku rusak dan mata aku tuh rusak keturunan dari mama gitu kan emang aku matanya juga cylinder Christy tapi paling parah tau guys minus matanya Christy aku bahkan kayak bingung banget liat kacamata Christy Christy kalo pake kacamata matanya jadi kecil gitu keliatannya keturunan iya keturunan ketudukturnya bisa keturunan so sad kenapa sih komen so sad terus oh my god guys maaf ya kalo aku deket-deket harusnya kayak segini gak sih cuman aku gak kebaca kalo kayak gini show gemoy gak gemoy get well soon zi kenapa get well soon matanya gak bisa di benerin kecuali di apa yang laser-laser itu kan muka selahir juga tapi aku kayak kalo ngeliat mention screenshot-an showroom aku tuh kayak muka aku tuh kayak deket banget gitu sedangkan member lain tuh enggak kayak gitu jadi aku merasa bersalah kayak aku showroom deket-deket banget kalo showroom radio kan kayak gampang gitu kan maksudnya muka aku gak keliatan jadi aku bacanya deket-deket zi coba liat lukanya kenapa? seperti ini bentuknya eh iya gak? nih seperti ini tuh dia luka jangan deket makin sayang ya bener sih kayak gitu zi ajak dede live jangan dong cakep banget thank you gak sih biasanya muka aku padahal hidungku kalo diginiin dikit pasti merah liat ya kayak hidung aku tuh gampang merah tuh langsung kayak merah banget gitu kenapa ya guys ya? tunggu sebentar harus aku apain agar tidak ih beneran langsung merah kan? kayak hidung aku harus aku pakein kayak bedah iya gak sih biar gak merah maaf gak ngaruh sih sama aja yaudahlah ya guys keturunan yang bener keturunan sensitif kulitnya tapi kulit aku gak sensitif cuman di hidung doang gampang merah maaf zi apa? zi lion mana zi? lion di bawah guys teri lion tiru siang disini bahkan aku masak daging aku makan dagingnya berdua lion lion kamu bersyukur kasih makan enak ya kan? lion soalnya aku kayak gak tega gitu loh liat lion walau aku kayak suka makanannya juga cuman aku suka gak tega gitu sama lion makannya bukan berdua yang satu piring kayak aku makan berdua lion enggak aku misalkan aku protek dagingnya terus aku kasih ke lion di lantai maaf ya lion bisa lion kalau dikasih makan di pegang dia gak mau dia maunya makanan yang di lantai gitu kangen zi yori sama aku juga kangen yori kok cuman sekarang kan lagi PPKM jadi aku tidak pergi kemana-mana tapi hari ini aku pergi sih pergi ke toko daging maksudnya untuk membeli tapi kalian kalau misalkan gak penting-penting banget jangan keluar rumah aku pun keluar setelahnya aku langsung kayak pokoknya kalau abis pergi dari manapun kalian tuh langsung mandi kalau gak ganti baju semprot 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 I get you berbagi itu indah ya sih iya indah kayak indah Azizi apa kenapa mangel terus double masker gak sih double dong nih bukan maskernya masih ada jadi aku pake ini dulu masker kesukaan aku ini adalah masker kesukaan aku terus ini udah pake masker ini juga ini masker adalah gift dari fans aku thank you so much ini kayak sangat pokoknya masker tuh sangat penting Azizi apa Azizi glowing bukan glowing ini lampunya bukan muka akunya kalau misalkan kayak gitu gak glowing aku mau cerita guys jadi kan sebenernya tuh aku udah dari kemarin kemarin pengen bikin yang clay apa aku lupa namanya pokoknya dia tuh kayak semacam bukan mangkok piring untuk menaruh perhiasan sama satu lagi tuh clay ring jadi tuh kayak clay tapi cincin dari tuh lucu banget terus aku tuh udah pengen dari kemarin-kemarin cuman aku pas mau beli clay-nya aku suka mikir-mikir kayak aku bakal beneran bikin gak ya aku bakal beneran bikin gak ya gitu kan takut gak kepake terus tadi kan aku nge-tweet terus akhirnya aku jadinya beli dari online shop jadi dia belum dateng jadi aku belum bisa bikin kayak aku mikir bisa kali aku bikin itu sambil showroom pasti seru jadi aku beli deh sama pisaunya juga pisaunya pisau biasa kayak plastik gitu doang aku tidak sabar itu dateng terus aku beli juga mangkok sama pengaduk masker sama masker bukan masker ini masker wajah skincare cuman belum dateng juga kayak aku beli semua di online kan datengnya lama banget padahal aku udah nyarinya tuh yang kayak paling deket gitu di tanggerang deket rumah aku cuman tetep aja kayak dia gak kirimin hari itu juga padahal aku bayarnya kayak langsung aku tidak punya embanking jadi aku bayarnya pake BBBP kita gak BBBP gak tau kan sabar weh sabar cuman gak sabar juga kayak udah gak sabar itu dateng ya ampun please lah oren pay iya oren pay aku tuh suka banget aku lebih pilih dapet oren pay daripada uang di dalam kartu ATM karena oren pay itu terlove banget guys kalo misalkan mau belanja di oren kayak kayak memudahkan sekali kayak aku bisa beli apapun lewat oren pay dan gojek gojek juga gopay aku suka banget mamaku bahkan kalo misalkan kasih uang jajan kasihnya lewat gopay karena aku tuh demen banget jajan kayak pesan makanan atau top up sebenernya gak boleh top up tau aku guys sama mamaku tapi aku suka top up aja kayak mama tuh gak suka banget kalo misalkan aku tuh top up buat game tapi papa aku suka top up game juga jadi aku tidak apa-apa mengikuti jejak ayah ya kan jadi uang jajannya aku gunakan untuk pesan makanan karena makanan is love banget banget love makanan mamaku juga sih iya yang mama-mama gitu gak sih semua mama-mama mama-mama kalo misalkan kita belanja pasti kayak gak sih kalo mama aku bukannya gak bolehin tapi mamaku bilangnya gini itu minta papa aja mumpung ada papa gitu jadi aku mintanya ke papa kalo minta ke mama pasti bilangnya itu kamu lagi duduk di samping papa malah minta mama minta papa aja kayak aku udah hafal banget ya soang banget sih iya kan tapi ntar kalo aku udah jadi mama-mama aku gak mau jadi mama-mama yang gitu harus berbeda ya kan bener banget iya aduh semua ibu-ibu sama bukan semua cewek itu sama semua ibu-ibu sama kok sama jangan-jangan mama kita sama hah gak jangan gak bagus ya ampun iya ma lucu banget sih aku gak keliatan guys betulnya sorry 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 begini hmm Zee udah liat foto kamu di snapgram Cishani gak? hah kamu ada foto aku dan ngadi-ngadi kalian gak sih aku belum buka instagram aku buka tiktok buka aku buka tiktok doang guys coba ya kita liat eh tapi aku gak ada instagram disini ceritanya gimana dong hankornya sedang aku pakai untuk showroom gimana dong bisa gak sih ngesin tanpa nge-login foto behind the scene behind the scene apa? ya gak bisa guys ya ampun disuruh lock in aku gak gak bisa lock in maaf ya nanti aja maaf ya ampun oh Zee pakai baju Suzana tapi itu seru banget tau jadi tuh ceritanya kayak aku gak expect aku jadi Suzana soalnya tuh pas di list-list itu mau jadi apa itu kan boleh pilih sendiri aku pilih jadi yang Cigre apa namanya tuh aku lupa terus tapi tadinya siapa ya Cigre tuh Suzana kalau gak salah tapi rambut Cigre kan pendek jadi kayak kurang cocok gitu kan akhirnya aku tokeran gitu kalau Cishine yang pilih Jeanie on Jeanie Cishine soalnya rambutnya bagus banget tau kalau di ponytail kayak cocok banget jadi sangat pretty Iro Sableng iya Iro Sableng tadinya aku pilih jadi itu Zero Nonton MV Cigre udah kemarin aku sudah bahas itu kayak aku nanti pakai princess mana ada princessnya kayak gitu loh dirinya tuh aku udah seneng banget walaupun jadi Suzana soalnya Suzana nya bagus bajunya ya kan terus udah biasa aja terus katanya gini gak cocok Suzana nya kalau matanya gak diitemin sama gak dipakein yang apa tanda petai lalat akhirnya dipakein terus aku kayak sedih soalnya aku ngerasa hari itu tuh makeup aku tuh muka aku lagi bagus banget apalagi dimakeupin muka aku lagi kayak bagus binyu tapi muka aku makeupnya dirubah menjadi segelap mungkin matanya gitu terus aku langsung kayak sedih hmm kenapa aku pengen jadi Suzana yang cantik gitu kan jadi kalau Suzana cantik mungkin hantu-hantu yang lain pas lewat kayak gue jangan jangan so sad ih so sad ih jangan ngomong so sad mula Azizi kok biasa ngomong so sad harusnya so happy so fun itu baru bagus malam Jumat loh Zee emang kenapa kalau malam Jumat so fun so nice eh itu merek gak sih enggak ya kan so nya bukan itu bukan ngomongin merek ya kayak so nice sangat nice show gemoy is show gemoy show gemoy lion show gemoy lion is show gemoy gue lion aku gemes banget kok geng-inget mau ke lion kenapa sih lion tuh tetep kayak bayi walaupun dia udah bukan bayi kayak stop deh gemoy zee suka aku enggak hmm suka gak ya bercanda bercanda prioritas Zee lah yang ih masa banyak tau yang reply ko JKT bukan prioritas prioritas juga sih tapi kan itu yang nulis saudara aku mungkin dia tidak kepikiran untuk menulis JKT disitu kan tapi aku emang deket banget sih sama saudara aku yang itu ini nama dia tuh Aura aku tuh udah main sama dia dari kecil terus biasanya kalo lebaran kita tuh suka beli baju samaan walaupun kita bukan adek kakak yang kayak kandung gitu cuman kan waktu itu aku masih jadi anak cewek satu-satunya kayak aku gak bisa baju kembaran sama siapa gitu kan jadi aku sama dia bajunya kembaran bahkan ya waktu itu aku pergi sama dia pasti orang tuh sering bilang kalo aku sama dia tuh mirip atau bisa dibilang kembar tapi kadang aku juga ngeliat muka dia kayak rada mirip sih dia versi aku aku versi cabi lebih cabi tapi aku mirip sama dia rasanya kalo ngeliat muka dia tapi dia sangatlah baik dia sangatlah mengerti aku kayak seru banget gak sih aku tuh pengen banget punya kayak adek cewek tapi umurnya gak begitu jauh tapi kata orang-orang kalo misalkan punya adek kandung sama saudara tuh kayak beda gitu saudara tuh sepupu sih sama aja lah ya kayak beda gitu katanya pasti lebih pilih main sama sepupu itu dibandingkan adek kandung iya kah itu saudara apa sepupu apa bedanya sih saudara dan sepupu itu anak keomfadlan bukan guys itu anaknya adiknya papaku kalo anak keomfadlan aku juga deket namanya Quincy dia kayak rada-rada bule gitu tapi aku emang deket sih sama semua saudara-saudara aku guys makanya pas aku nge-tweet yang aku nanya kalian punya saudara deket gak ada yang bilang gak ada kayak aku pikir semua orang tuh deket gitu soalnya aku deket banget sama sepupu-sepupu aku kalo misalkan jadi adeknya opah aku punya semacam villa villa gitu itu tuh sering nginep keluarga itu seru banget aku seneng banget sih kayak tidur sama saudara apalagi kalo saudara nginep dulu tuh saudara aku rajin nginep guys aku seneng banget kalo mereka nginep mau saudara cewek atau saudara cowok aku deket sih apalagi juga adiknya Aura itu namanya Pasha itu dia sering main game juga kan aku deket terus anak keomfadlan makanya aku deket semua guys aku deket banget makanya aku kangen banget kumpul keluarga kayak udah gak pernah kayak misalkan waktu ada kumpul keluarga pun aku udah lama gak ikut kan karena kalo keluarga aku tuh tradisinya gini kalo Sabtu itu kumpul di keluarganya papa kalo minggu tuh di keluarga mama sedangkan kalo Sabtu minggu itu kan kayak show JKT 2 jadi biasanya 2 show itu jadi aku tidak ikut kangen sekali terus dulu tuh ya sering banget setiap mau lebaran main di kayak tempat main tau kan kayak arcade tempat arcade apa ya bilangnya bla 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 zone bla bla zone tau kan bermain zone tempat bermain zona bermain ya kan itu tuh seru banget soalnya main zona bermainnya tuh bukan yang zona bermain kecil tapi zona bermain yang luas itu tau gak sih yang ada rollercoasternya walaupun gak kayak rollercoaster sih kayak kecil banget cuman seru banget eh bukan ini ya berarti waktu ya oh iya maaf 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 aku lupa namanya apa sih zona waktu iya bener kalau misalkan kalian bisa kembali ke tahun yang paling kalian suka tahun berapa kalau aku 2016 kalau kalian 2016 tuh berarti aku kelas berapa ya tunggu ya guys aku ngitung dulu sekarang 2021 aku kelas 11 eh jangan gitu ngitung ya 2021 2016 itu jadinya jauhnya 5 tahun sekarang aku kelas 2 sepat berarti aku kelas SD kelas 6 SD kelas 6 SMP kelas 1 lah itu seru banget 2017 aku 2016 soalnya tau inget gak sih 2016 tuh kayak yang battle flip challenge gitu gitu terus kayak seru banget aku tuh ngerasa seru banget 2016 itu tapi aku gak mau juga sih kembali waktu aku maunya waktu yang sekarang seseru waktu yang dulu bisa gak kayak gitu soalnya 2016 aku belum masuk JKT guys iya aku belum masuk JKT 2016 sebenarnya tahun ini sih seru-seru aja cuman kayak serunya tuh beda gitu gak sih kayak beda beda sama-sama seru cuman beda cerita aja gitu tapi kalo kayak aku pikir-pikir kalo misalkan aku tuh udah kebiasaan pake masker kan pasti kalo misalkan dunia udah gak pake masker rasanya aneh gak sih kayak masih ngeliatnya kayak ih gak pake masker gitu gak sih karena udah normal life kita tuh kayak pake masker tapi sejujurnya aku suka pake masker tapi aku gak mau pake masker yang karena keharusan tapi aku suka pake masker karena pake masker tuh kayak muka kita gak perlu keliatan gitu sininya tuh kalo mata doang pasti kan katanya kayak bagus iya kan iya kan iya zi aku sering pake masker masa sih zi suka squat squat apa squat atau squat squat apa sih kalo diwaro gue push up 20 kali yuk push up sekarang ayo push up aku hitungin satu janda halo kasi hai spill rasa belalang goreng belalang goreng belalang rasanya kayak udang gak aneh sama sekali yang aneh itu adalah cacing ih cacing atau ulet sih aku gak suka banget pokoknya aku benci banget yang namanya ulet atau cacing kayak gitu seenggak suka itu sebenci itu kayak geli oh zi lucu banget enggak gak lucu oh keren yes belet gimana sih belet gimana sih kayaknya aku belum pernah makan belut deh nanti ya kalo ada orang jualan belut aku beli atau ada di gofood gak tau deh mari kita cari ya kalian pernah makan belut kah apakah belut enak menurut kalian gripik belut enak mau cobain tapi beli dimana di oren di oren serba lengkap ya kan oren tuh serba lengkap ya aku iri banget deh sama orang yang udah pernah makan belut aku pengen cobain penasaran belut tapi aku geli juga sih sama belut soalnya belut tuh kayak setipe sama cacing gitu kan kalo uler mukanya masih lucu ya kan uler tuh mukanya kayak masih gemoy gitu nih kayak bentuk muka itu kayak mas yang lucu gemes gitu kalo cacing iii gak apa-apa suka mau liat eh tunggu-tunggu most favorite seafood Z apa kebiting lobster kerang semua suka seafood tapi aku lagi lebih suka daging sekarang ini dulu aku suka banget seafood sampe aku tuh suka pesen seafood gitu kan pesen terus aku ajakin gembaran aku makan tapi aku pesennya tuh kayak bener-bener berkilo-kilo gitu terus gembaran aku sampe sekarang dia udah gak mau makan seafood lagi katanya dia udah enak gara-gara aku keseringan pesen udang iya udang juga enak crawfish juga enak ya kan nyanya gak seyo apa raci sih kalo push up 2 kali 20 kali dan sangat keren sekali mantap sekali ikan hiu ikan hiu udah makan belum tapi kan bukan ikan hiu gak boleh dimakan ya guys kan gak boleh tau masa kamu makan yaudah aku di jerawat satu disini ya ampun gak apa-apa cumi enak tapi aku lebih suka gurita gurita juga sangat enak cuman tekstur gurita tuh lebih alat bukan alat sih kayak chewy 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 lansu pernah tidak dah apa-apa pernah tidak eh stop stop gak bisa dibaca tolong ya ampun sampai hilang pernah tidak daging kuda pernah makan daging kuda tidak gitu maksudnya tidak pernah sepertinya belum pernah tapi bukan daging kuda pasti alat ya soalnya kuda tuh kan dagingnya sangat berotot gitu kan kalau misalkan daging sapi tuh so gemoy gemoy gitu kalau dipegang zima berobloks yu ayu tapi boleh gak sama jawate zikuda membuat tubuh kita panas sate kuda membuat kita kucing enak gak boleh tapi aku pernah makan kelinci sih soalnya kelinci tuh masih lumayan enak seperti ayam rasanya mirip kalau kucing gak boleh gak boleh makan kucing jadi tadi masak apa masak daging seru banget diwara azizi puasa seminggu puasa ya kaiki kaiki muka senyum jangan lupa puasa udah janji ya harus puasa senin kamis maksudnya kali maksudnya puasa seminggu daging dinosaurus gardinosaurus masak wagyu A5 iya mau banget please 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 mau banget tapi it's way too expensive walaupun itu worth it cuman mendingan aku beli daging wagyu biasa yang gak A5 tapi aku bisa makan rame-rame satu keluarga dibandingkan aku makan wagyu A5 kecil segitu sendiri bisa aku beli tadi aku makan wagyu tapi aku beli itu meltic karena kalau meltic tuh gak mahal sama sekali maksudnya bukan gitu tapi maksudnya lebih murah dibanding yang lain kan kalau meltic tapi tetap enak dagingnya so sweet kok so sweet orang kaya amin daging biawak enak sih belum pernah makan tapi emang adakah orang yang pernah makan daging biawak daging cicak cicak apanya mau dimakan kecil begitu pernah makan daging burung gak sih pernah pernah jadi deket rumah nenek aku tuh ada namanya bebek apa gitu itu bebeknya enak banget terus suatu hari aku tuh nginep di rumah ayang aku sendiri terus aku sendiri nginep nginep gak ada saudaraku yang lain atau kakak ade aku terus yang aku beliin daging burung terus aku gak tau awalnya tuh kayak udah lama banget kayak aku masih kecil deh kayak SD atau TK mendekat-dekat disitu tapi aku udah lupa rasanya kayak gimana daging ular juga enak masa ular dimakan so fun so fun ubur-ubur belum pernah makin makan makan daging ubur-ubur itu boneka dinosaurusnya siapa namanya namanya pisuke pisang susuk hijau lucu kan ini adalah gift dari fans aku juga lucu banget sangat gemoy terus dia lehernya kayak lucu banget dia kayaknya ini deh dinosaurus sebelum adanya jerapah ya kan sekarang jadi jerapah Zimeng jempol suara apa tuh suara guguk tetangga iya sebenernya ini tuh dia kasih namanya sama kakak koreografer JKT dia yang kasih tau terus carinya kan awalnya carinya searchnya namanya dinosaurusnya Doraemon enobita terus pisuke terus katanya pisang susuk hijau yaudah pisang susuk hijau itu dinosaurus yang ada di upin-ipin aku belum pernah liat upin-ipin yang ada episode dinosaurusnya ini dia kayaknya sate rusa rusa tuh lucu banget masa dimakan sih rusa itu sangat lucu kalo misalkan ke kebun binatang itu kan ada yang kasih makanan lewat jendela mobil itu rusa lucu banget dia dateng-dateng gitu yeay diwaro lucu banget sate ayah gak bisa baca guys ampun kayak langsung kegeser gitu saat hujan kenapa saat hujan Doraemon itu siapanya Naruto tetangganya enggak sih kayaknya Doraemon tuh tetangganya Shinchan gak sih soalnya kayak komplek rumah mereka tuh mirip-mirip gitu kan pasti sebenernya mereka tuh tetanggaan iya kan lebih suka sushi apa apa-apa Sashimi 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 enak sekali aku kalo misalkan dimakan di tepat sushi aku pasti pilih sama sashimi nomor satu so good kepala desanya Naruto maksudnya aku tidak mengerti daging kodok sih tidak aku tidak pernah makan daging kodok dan tidak tertarik juga dimple kamu lucu aku tidak punya dimple sudah hilang cuma sedikit Japanese or Korean food both karena beda-beda kan makanannya tapi kalo misalkan boleh jujur aku bisa ke Japanese food sih soalnya Korean food tuh rasanya hampir mirip semua maksudnya bumbu mereka tuh rata-rata satu bumbu gochujang jadi kayak rasanya hampir mirip semua gitu ya kan give idung sih ambil nih silahkan diambil idungnya kalo bisa daging keong daging tutut keong keong sawah suka sayuran apa sih aku suka sayuran semua deh kayaknya makan-makan aja kecuali sayuran yang rasanya terlalu wangi kayak daun kemangi ya namanya iya bakasih pokoknya itu dia yang wangi-wangi itu ketoprak or gado-gado ketoprak karena kalo gado-gado tuh lebih full of vegetables sayur-sayuran kalo misalkan ketoprak tuh masih ada tahu bihun lontong ya kan enak eh lontong atau ketupan sih iya pokoknya itulah mirip-mirip wangi-wangi iya wangi-wangi mie ayam atau baso mie ayam soalnya kalo beli mie ayam dapet baso juga iya kan suka dapet kuahnya sama baso kenapa gak sekalian dua-duanya italia apa inggris sih gak tau suka bubur kacang hijau sih suka suka aja zi kapan mulai sekolah sekolah apa yah ilang guys oh my god maaf ya thank you gift-giftnya guys love banget so smart of course first I am kazi ayo kita berteman ayo kita harus berteman semua hi friend kita semua adalah friend sorry cepet banget zi komennya aku tidak komen es teh atau es jeruk es jeruk es jeruk es jeruk itu enak banget kalo misalkan pesan makanan gitu aku suka banget pesan minumnya es jeruk es jeruk tuh enak enak banget please please lah please lah ya friendzone ya punya apa es teh enggak aku lebih suka es jeruk es teh enak juga sih tapi lebih suka es jeruk gitu zis tiap tolong nih guys aku tak bisa nih ah maaf ya guys ilang udah komennya pete atau jengkol aku belum pernah coba ya jengkol sih guys sebetulnya tapi aku pernah coba pete cuman not bad juga tapi aku belum pernah coba jengkol sih kayak apa jadi belum bisa membandingkan pilihan mana teh atau kopi 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 of course kopi lah kopi is so good kawan sirkus sih of course kangen cepet banget komennya sih iya nih kalian jarinya geraknya cepet banget jengkol enak kalo direndang aku belum pernah liat deh kayaknya apalagi americano ya of course americano tuh enak banget maksudnya kenapa orang-orang bilang itu pahit sebenernya itu tidak pahit itu tawar gak sih kayak tawar tapi enak aja tapi tawar kayak enak gitu aku suka aku gak komen maaf cake or donuts tergantung kuenya apa tapi kalo misalkan kuenya kayak kue besar kue yang bolu-bolu gitu aku kurang suka lebih pilih donut cuman kalo kuenya crepe cake aku pilih crepe cake karena crepe cake is my favorite dessert karena itu enak banget bahkan aku kalo ulang tahun minta kue ulang tahun aku adalah crepe cake kalian tau kan crepe cake yang crepe tipis-tipis diolesin sama whipped cream di layer banyak itu enak banget tolong Zee yang mana Zee tidur deh kayaknya halo Zee halo makan atau minum makan yang berkuah jadi sekalian minum Zee besok ulang tahun aku wow happy birthday Zee udah bisa nyetir belum? belum bisa sih tapi gak gak boleh kayak bawa yang keluar-keluar dan aku juga belum latihan yang kayak setir mobil latihan buat dapetin sim cuman aku sudah lumayan bisa karena sebenernya naik mobil gak sesusah itu gak sih? kayak cuman naik bom-bom kar doang Zee lah guys tether jkty atau fx? tether jkty kok tether jkty gak di fx? gimana? aku harus lebih pilih tether jkty dong matcha apa ya? hilang guys i'm so sorry wait matcha or red velvet red velvet red velvet aku suka dia naik mobil malah tinggal naik aja oh iya bener sih naik doang ya kan gak nyetir kijo atau coklat coklat of course Fadli atau Pak Fadlan? Pak Fadli dong bapakku itu excel atau nct both are great but i prefer dua-duanya gak bisa suho atau jkyan suho dong handshake atau private talk? kalau boleh jujur private talk karena private talk itu ngobrolnya bisa lebih lama terus lebih santai duduk ya kan terus kayak lebih private bener-bener private karena kalau boothnya handshake itu kan kayak gimana ya pokoknya kalau private talk tuh space-nya tuh lebih luas gitu loh i love private talk tapi handshake juga oke sih cuman i prefer private talk more than handshake tapi both are good azizi adalah Pak Fadli versi cewek bahkan ya guys aku kan nyoba filter tiktok foto foto papah sama foto aku muka aku bukan ke muka aku muka aku ke muka papah lucu ya tapi aku kadang tidak merasa mirip cuma orang orang bilang mirip apalagi kalau aku senyum gini katanya kalau aku senyum gitu mirip Bapak Fadli aku habis belajar motor wow keren banget udah bisa kah? aku kangen HS iya sih tapi HS juga kangen maunya event private talk tapi kayak HS ada mini concertnya terus ada yang event apa sih yang sebelum eh sembari nunggu orang video eh orang private talknya gitu apa sih azizi ngomong apa maksudnya itu loh yang di stage yang kayak waktu itu akademi dance itu ya kan itu seru banget aku kangen banget terus ada yang yang jualan-jualan juga seru banget sebetulnya aku pengen private talk tanpa masker itu imagine maksudnya si private talk tanpa itu imagine maksudnya apa aku tidak mengerti pasti seru banget iya pasti seru banget stage performance buka sebelum eh yang namanya stage performance ya gak tau Suho atau Jake Hayo untuk saat ini aku dipilih Jake maafin Suho maafin aku Suho tapi kayak mumpung Suho lagi wajib militer kan aku sama Jake dulu aja bercanda guys azizi aku mau KKN semangatnya semangat KKNnya KKN KKN tuh yang desa penari itu ya semangat semoga gak ada desa penari eh maksudnya gak ada yang nari apa sih ya Allah bibirnya luka bukan luka sih guys tapi kering kayak aku akhirnya ini bibirnya kering kan harus serajin minum ya aku biasanya pakein madu juga disini bibir agar tidak kering Zee di belakang kamu ada apa apa bental dan boneka ini juga boneka dari fans aku lucu banget aku suka banget boneka itu karena bahkan itu tuh dapet ini juga guys dapet gantungan kunci mau liat gak gantungan kunci aku ambil ya ini ada di tas aku ini bahkan aku jadikan gantungan kunci tas ke seorang ini lucu banget jadi aku selalu bawa dia kemana-mana walaupun kadang keliatan kayak voodoo doll tapi ini lucu banget ya kan show gemoy I like it oke itu ada orang ya iya Zee aku olahin ke kamu ayo nanti dicariin osinya gimana Zee ada gift boneka maksudnya maksudnya i see boneka di showroom kalian membuatku berpikir ya thank you kak giftnya kakak siapa ah i can't see kakak maafin aku ya Zee thank you thank you so much kita mikir dulu ya guys aku bingung boneka pink so kayak boneka pink Zee kalo ada kapal di sim Zee kalau ada kapal ada simnya gaya gaya apa gaya apa guys Zee so cute i'm not cute i'm cool laki laki tapi aku gak laki aku cewek kalau aku laki 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 spill skincare 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 aku gak banyak aku cuma pake pertama aku bersihin muka pake micellar water terus aku pake sabun cimuka tapi gak boleh sebut mereng kan masa boleh pokoknya ada sabun cimuka depannya C belakangnya X yang low pH itu terus aku pake toner terus aku pake moisturizer terus aku pake sunscreen sunscreen itu sangat penting kalian harus pake sunscreen begitu alright mirip-mirip apa si itu yang kasih kamu boneka pink Kak Utus oh iya kak thank you Kak Utus thank you so much cuaks bukan hmm si kenapa lebih suka nasi goreng apa maksudnya bukan bukan ah bukankah jangan bikin aku bingung guys Z mode dewasa I'm not eh maksudnya I am dewasa of course bukan ah please jangan bikin aku bingung mirip Jisoo Blackpink enggak kenapa yang bilang aku mirip Jisoo Blackpink of course she's prettier than me cause kayak dia cantiknya tuh melebihi batas manusia normal dia terlalu pretty show pretty right kalau ini aku tuh dia merasa mirip juga mirip Z enggak aku mirip ZJKT48 iya bener aku mirip ZJKT48 aku bukan ZJKT48 aku mirip ZJKT48 itu makin deket kan aku bacanya yang bener aja ZJS Adel hmm suka ya ampun susah bit guys latihan ya guys you're so pretty thank you Ipa or Ips aku Ipa misalnya kamu enggak tahu aku Ipa marah banget Z mirip Om Fadli iya kan aku anaknya kalau enggak aku enggak mirip ya kan kamu mirip Z friend aku kamu punya friend mirip aku kah wow muka aku mungkin sedikit pasaran ya jadi banyak yang mirip aku mirip sama Z Saryawan ya enggak kenapa aku ngomongin kayak orang Saryawan kah maaf ya Z kamu mirip X aku ngeliat dong fotonya jadi banyak yang cantik kenapa sih aku dibalim juga mirip A nya Geraldine enggak salam sekali tolong tolong banget azizi kamu mirip anakku wow keren banget anak kakak mirip aku janjian aku anak kakak hai orang tuaku mirip atir enggak aku enggak mirip atir bahkan kalau misalkan orang yang enggak tahu aku matir kembar pasti mereka juga enggak bakal berpikiran kalau kita kembar atau expect kita kembar enggak kayaknya soalnya muka kita tuh beda banget kayak beda banget kamu mirip pacarku Z masa sih jalan-jalan kamu adalah suamiku yang hilang yang ada di berita apa RCTI sumpah aneh banget ya kan kamu mirip Zia enggak juga sih muka kalian sama muka kalian siapa lebih tua Zia atau atir aku lebih tua 5 menit daripada atir mirip om Fadlan enggak dong saya anaknya om Fadli kenapa kalian lihat papa aku sama kembarannya mirip padahal mukanya beda kalian aneh ya kayak upin-ipin bahkan upin-ipin enggak mirip sama sekali aku ngeliat upin upin-ipin mukanya beda masa kenapa ya maksudnya kayak mukanya rada beda gitu loh bukan dari rambutnya emang mukanya rada beda kayak Ipin tuh mukanya lebih gimana ya enggak bisa dijelasin pokoknya Zia mama aku lagi kangen kamu nih halo tante apa kabar nanti ya kalau ada waktu kita ketemu lagi tante Ipin lebih cakep setuju Ipin lebih cakep ya pada upin apalagi pas Ipin berambut rambutnya Ipin lebih kayak opa-opa korea gitu kan Zia mama aku nanyain lo iya tante gimana kenapa nanyain aku pakai wig enggak upin-ipin pakai obat minyak rambut itu kan Zia kamu udah pernah bawain berapa setlist enggak banyak tapi lumayan tapi aku enggak bisa ngitung-tunggu ya Tajama INY Sakagari SBGN Tadeima RKJ SG satu lagi SNM berarti baru delapan ya kan correct me if I'm wrong itu mimpi yang pakai minyak rambut oh iya kah maaf ya aku gak nonton sampai akhir tidak ada waktu menghabiskan menonton upin-ipin ya kan wow keren ya Zia lagi ngapain lagi showroom menjawab pertanyaan kalian keren Zia tapi aku pengen bawain setlist lebih banyak lagi aku mau SBGN SBGN full tapi bukan half waktu yang kena delay itu kan half kayak kurang aja gitu rasanya kalau half berapa banyak lagu yang kau membawa di RH tahun ini kamu penasaran? mari kita tunggu sampai waktunya RH jangan lupa dapetkan tiketnya tapi kau udah jelas waktunya kapan sekarang tidak tahu Zia lagi banyak jerawatnya iya banyak kalau boleh jujur nih di Jidat aku banyak jerawat guys satu ini bekas jerawat ini bekas jerawat ambil bekas but it's okay acne is normal you know it's fine karena juga bukan kita yang ingin memiliki jerawat dia tumbuh sendiri maksudnya bukan karena aku tidak menjaga wajah tapi emang dari sananya dia juga bisa tumbuh walaupun aku rajin cuci muka tapi aku juga bukan gak rajin sih tapi gak boleh cuci muka berlebihan juga guys BTW apa yang megang ben udah gak bisa dapetin lagi kah? kurang tahu deh udah gak bisa lagi kah? Zia yang pertama kali jerawatannya siapa ya? siapa ya? orang pertama gak tahu deh kalian tahu gak sih manusia purba tuh bisa punya jerawat gak ya? Zia munduran maaf Kak Zia yes kalau aku showroom dulu kan kalian tidak bosan kah? kayak gini aku showroom dari kemarin 3 hari berturut-turut berkali-kali karena aku lagi mood showroom jadi showroomnya enak Zitumben gak nge-like iya soalnya aku udah beli kuota 1 bulan tapi cepet banget abisnya dan sekarang kan aku lagi di rumah aja jadi kalau di rumah selain showroom aku pakai wifi rumah even though itu nge-like aku tetap tahan dan bersabar loadingnya jadi kuotanya akan aku pakai hanya untuk showroom showroom mau semangatku masa sih kacian kenapa kacian soalnya aku diisiin gopay sama papa aku jadi aku bisa beli pulsa gopay gopay tingginya Z berapa terakhir mengukur sih 162 tapi aku tidak pernah mengukur tinggiku lagi karena aku tidak merasa bertambah tinggi ataupun berkurang tingginya jadi menurut aku tidak perlu diukur lagi 162 yang ukur mute itu pas ini ya aku inget tuh ada videonya lucu banget tips biar tinggi tapi aku tidak tinggi kalau di keluarga aku aku paling pendek sebetulnya kayak atir tinggi malah papa aku tinggi kakak aku tinggi adik aku tinggi pokoknya terus kalau misalkan acara keluarga gitu aku kayak kurang tinggi sendiri soalnya bahkan saudara-saudara aku yang umurnya di bawah aku mereka lebih tinggi daripada aku sedih ya kan tapi gak apa-apa sih menurut aku segini sih normal normal aja tingginya cuman kalau di ukuran keluarga aku aku kurang tinggi sama Zia tinggi kamu of course Zia masih kecil ya kan bedanya umurnya jauh lion paling pendek iya sih lion tapi lion lucu banget mukanya please lion ini kalau lion aku gemes banget aku tuh pengen banget kayak gigit lion gitu cuman lion gak bisa gak boleh digigit jadi gitu lion paling pendek satu bulan itu 30 hari bukan sih ada yang 30 ada yang 28 atau 29 ada yang 31 jangan nanti dead iya jangan dong lion sedih ya kalau pikirin lion kayak kalau misalkan lion gak gak ada lagi di dunia ini pasti sedih ya kan aku gak bisa membayangkan gitu kalau misalkan udah gak ada lion kayak sedih banget pasti aku lion so sad iya so sad iya so sad zi mukanya emang happy banget aku mikir kayak kalau misalkan lion dan gak ada gimana gimana gitu pasti sedih kan lion ya ampun ya ampun lion kamu harus hidup seumur panjang panjang seumur aku panjang seumur seumur panjang aku pokoknya sama umurnya kayak aku panjangnya gitu cita-cita aku pelihara lion pelihara singa atau pelihara lion kucing tapi aku juga pengen sih pelihara singa singa lucu banget kayak stop deh kayak lucu banget apalagi harimau lucu banget aku tuh suka banget apalagi harimau putih kan lucu banget please stop stop being show gemoy aku menjadi fans kamu sejak era Sora mengandung lion mohon maaf kak tapi Sora cowok Sora itu bapaknya lion jadi Sora tidak bisa mengandung lion kan lucuan beruang beruang juga lucu sih soalnya beruang kan kayak besar gitu kan pasti kayak bisa dipeluk show gemoy right di belakang ada putih-putih iya tembok aku putih pintu aku putih semua putih karena aku hanya suka warna putih hitam dan abu-abu jadi sebagian besar benda di kamar aku pasti warna putih hitam warna putih contohnya kasur aku hitam ini aku putih hitam semua abu-abu temboknya putih baju aku hitam meja rias aku putih jendela aku hitam kayak gimana ya aku suka banget warna hitam dan putih Zisa apa dong hai aku gak keliatan namanya guys gimana dong di monochrome yes monochrome so good gelang kamu putih enggak gelang aku hitam ini bukan gelang guys ini adalah ikat rambut tapi aku jadikan gelang setiap hari tanpa ini rasanya hidup tangan aku tuh kayak kosong gitu jadi aku gak seimbang juga terus aku sering dimarahin sama kakak make up JKT lepas gelang-gelang alay karena aku tuh ini kan gak boleh kebawa sampai stage tapi aku sering bener-bener sering pake gitu kalau misalkan JR aja aku pake terus kakaknya kayak suka tolong gelang alaynya dicopot dibilangnya gelang-gelang alay dong ikat polka dot ada ikat rambut lucu banget tapi dia warna kuning ini dikasih fans tapi aku dapetnya kuning ini scrunchies sebenernya ini lebih lucu sih kalau misalkan dia jadi ini cuma dia warnanya kuning aku kurang match gitu liat ini tuh lebih match kan kalau warna hitam gelang alay gelang hitam punya pacar ini punya pacarmu no it's mine ini adalah ikat rambut yang kalian bisa dapetkan di H dan M kumis warna eh kuning warna kematian sih iya ya kalau ada yang pulang ke Tuhan ke Allah ke Rahmatullah itu biasanya bendaranya warna kuning ya kan kenapa warna kuning ya kenapa warna kuning dijadikan itu kematian eh apa namanya benda eh bukan apa tadi aku ngomong apa aku lupa bendera kenapa warna kuning dijadikan bendera kematian kenapa enggak warna hitam karena tengah warna putih kan soalnya kalau hitam tuh kayak lebih dark gitu kan harusnya warna hitam kalau ya enggak ya ompen ya ompuan kuning tandanya hati-hati lesen lampu merah kuning hijau di jalanan kuning itu hati-hati eh siap-siap eh tapi itu bukan hati-hati beda dong gimana ceritanya kuning itu partai oke kayak property seifuku 1,2,3,4, yoroshiku 1,2,3,4 aku belum pernah bawa lagu itu by the way kuning bau? enggak, kuning enggak bau kuning wangi hitam the best yes warning, warna kuning oh, i see warning, warna kuning ternyata gitu ya keren, keren, keren siapapun yang menciptakan itu, kamu kreatif kenapa wanginya pake wangi, wangi, wangi kenapa? kenapa? aku punya dua ini dua ikat sebenernya banyak sih cuman yang aku pake sehari-hari itu dua jadi biasanya aku ikat rambut sehari-hari pake yang ini ini sampe udah seperti ini sudah mau putus seperti ini nah kalo yang ini setiap hari aku gelangin kalian coba deh pake gelang hitam ikat rambut hitam di tangan rasa itu so good ziwoshiku banyak wow semangat semangat harus apa namanya? seimbang bukan? seimbang harus pokoknya seimbang apa sih namanya? aku lupa adil bener makasih kak harus adil ya ampun woshiku cuma kamu kau sih bagus bagus seimbang maaf ya aku lupa aku tuh suka lupa sama yang harus aku ucapkan atau bilang eh itulah pokoknya kaget kenapa kaget? hanya zi seorang ci bisa banget aku izin aku izin selkain kamu ya boleh banget kok boleh bingiu boleh bingiu boleh bingiu zi dinosaurus suka pedes pedes gak si zi kurang tau ya saya hidup bukan di jaman dinosaurus zi kapan bawain tensioner shippo gak tau dulu aku minta-minta gak boleh coba guys tapi sekarang aku dikasihnya apa coba oh kami terus waktu itu Hatsuko Yudrobo waktu yang SPGN terus bawain sama kanadila yang idol nante apa bedanya dengan tensioner shippo iya kan sama kan mungkin kalau ada pajama aku unitnya jing biarin show gemoy i'm not gemoy i'm keren zi lanjut kuliah dimana belum tau eh lanjut kuliah bukan lanjut kuliah aku belum masuk kuliah tahun ini bahkan aku belum kuliah aku masih naik kelas SMA kelas 3 dulu aku seneng sekolah di rumah kalau boleh jujur enak aja sekolah di rumah tapi aku kangen temen-temen aku sih banyak gak banyak sih temen aku tapi aku kangen aja sama mereka karena temen-temen aku sangatlah baik i miss them so much temenku sebenarnya bisa dihitung pakai jari guys yang deket bisa dihitung pakai jari saking enggak banyaknya temen sih semua temen cuma yang kayak temen deket zi sekarang no life no life maksudnya no life basket or basket both beda gitu kalau basket karena aku suka basket kalau basket karena aku setiap gimana ya pokoknya kalau misalkan pas ngibarin tuh aku rasanya kayak seneng tersendiri gitu loh zi sama iya ya zi ajarin main roblox gampang banget main roblox itu kayak yaudah tinggal jalan-jalan aku sih biasanya kalau main roblox itu main yang apa namanya story horror atau enggak kayak yang apa sih minigame 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 futsal atau basket aku tidak main futsal sih aku main basket jadi i prefer basket zi masuk telat maaf telat masuk showroom it's okay zi selain main roblox main apa lagi kan kalian tidak lihat twitter aku kah aku disebutin sama saudara aku game yang aku mainin apa aja bisa renang zi bisa dulu aku pernah ikut lomba berenang percaya enggak enggak percaya kan sama aku juga enggak percaya kenapa aku yang ikut lomba gitu aduh sausage man yes aku lagi suka main sausage man setiap malam malah aku main sausage man kan itu seru banget enggak sih sebenarnya biasa aja cuman aku suka karate zio kalah aku enggak bisa pantes tinggi emang berenang tuh mengaruh membuat tinggi ya kenapa mengaruh membuat tinggi tapi aku enggak tinggi gimana dong tier kamu udah apa sih diamond 5 keren kan biasa aja sih karena aku tuh beban tim guys aku di carry in sama kemarin aku saudara aku si pasya dan adanya cigre kita biasanya main berempat oh putus sedih banget guys ini sudah sudah menemani aku selama 2 bulan kurang lebih sedih banget digendong iya aku emang enggak bisa banget guys aku pokoknya semua game mobile legend juga aku di carry semua aku di carry aku enggak bisa tapi aku suka tapi aku harus di carry aku enggak jago sama sekali jadi harus di carry oleh yang jago-jago so sad keep strong ya Z thank you so much aku jadi sedih guys dia putus beneran kalau aku lagi narik-narik biasa doang kenapa dia bisa putus Genshin dong aku udah doang nget Genshin tapi loadingnya lama banget padahal Yori udah nungguin aku banget main Genshin nanti ya mungkin aku sambil loading sambil aku mandi kali ya biar gak kerasa waktunya kan hp-nya didiemin tapi aku juga penasaran sih main Genshin soalnya banyak yang main Genshin apalagi Yori Yori kayak tergila-gila Genshin banget kan aku kayak pengen tau seseru apa gamenya sampai Yori berubah seperti itu tapi game Genshin tuh kayak apa sih emang Genshin bisa mabar ya gak tau kata Yori bisa main bisa ketemu gitu emang gak bisa kurang tau aku guys belum main haha namanya juga Yori Yori is bocil gemoy Z udah ah ya guys gimana ya guys aku baca kalian susah nih bisa kah bisa gak tau kurang tau belum main belum main gamenya baru download aku main bareng The Ghost The Ghost itu seru tapi gak seru juga sih mainnya tuh olahraga jantung banget ya kan kayak dig digan tolong nyantai Z gak apa slow pelan-pelan pelan-pelan minecraft bisa multiplayer iya bisa minecraft bisa aku main minecraft sama temen sekolahku itu seru jadi bikin world terus bikin rumah worldnya jadi rumahnya tuh sebenernya bukan rumah sih kayak semacam bukan cave juga jadi kita tuh kayak bolongin suatu gunung suatu gunung kita bolongin kita jadiin rumah dan rumahnya tuh rame-rame terus kita survive bareng seru banget minecraft seru multiplayer seru iya seru aja sih aja Kristi main minecraft boleh nanti aku kasih tau Kristi bisa main follow gak sih gak jago gak bisa kemarin aku udah suruh aku download tapi aku tidak bisa download maksudnya bisa download cuman aku gak bisa mainnya jadi aku gak gak mau download mau sih aku sebenernya waktu itu aku nyampe nanya-nanya gimana sih cara downloadnya tapi karena apa ya aku liat orang mainnya tuh aku liat nontonin orang main aja tuh aku kayak aku gak ngerti kalau misalkan main game apa gitu entah pubg mobile legend ngeliatin orang main tuh kayak langsung ngerti cara mainnya kalau ini tuh aku gak ngerti sama sekali ayo main follow Z ajarin dong the sims Z aku suka main the sims tapi aku gak suka ngerti gak sih aku suka karena lucu gitu kan ada kayak keluarga atau temen tapi aku gak suka ngurusinnya kalau ngurusin diri aku sendiri aku mau kalau ada temennya gitu aku gak mau ngurusinnya jadi aku bilang aja dia gak diurusin jadi aku urusin diri sendiri aduh Z collab sama Onil boleh kapan-kapan poe main poe dulu aku main poe sih seru banget yang pet walk aku suka banget adorable home apa kabar udah gak ada guys udah aku hapus freya yang masih main freya dia aneh banget kayak adorable home tuh kita gak bisa ngapa-ngapain gitu misalnya bisa sih ngurus kucing cuman gak bisa yang kita jalan-jalan gitu main candy crush dulu udah lama banget itu tapi maka papaku masih main coba aneh banget kayak udah bosen gak sih masih aja dimainin zi bisa main PS dulu punya PS tapi gak beli PS misalnya PS nya dulu PS yang udah lama PS 2 udah lama banget sekarang pakenya Xbox begitu tamagotchi nya ada disitu kayak aku bingung kayak aku bingung sebenernya ngurus tamagotchi cuman dikasih makan doang kah caranya papa kamu main ML main papa aku main punya Xbox 360 kah aku punya 360 dan Xbox One tapi aku gak tau sih apa bedanya mirip-mirip aja pernah main get rich pernah bahkan belum lama ini aku masih main kok kalau misalkan sambil sekolah online aku sambil main lain get rich eh boleh gak disebut boleh lah main Nintendo Z aku pernah punya Nintendo DS XL sebagai hadiah waktu aku SD kelas 1 jadi tuh kalau di keluarga aku tuh peraturannya kalau misalkan mau dapet hadiah itu kamu harus ranking di sekolah nah waktu aku kelas 1 SD aku ranking 3 aku minta hadiahnya Nintendo DS XL cuman pas SD tuh kan aku kayak lumayan sering ranking kayak entah mesti gak tinggi-tinggi banget entah 7 8 gitu tapinya mungkin karena keseringan udah gak pernah ditawarin hadiah lagi pas pertama-tama tuh kayak setiap dapet ranking kayak wow udah dapet hadiah lama-lama gak dapet tapi gak apa-apa sih mabar bareng papa gak sih gak pernah mabar sama papa papa pake gourd dia suka banget dia sampe beli semua skin-skinnya gak ngerti lagi main hello neighbor gak sih gak main tapi aku nonton orang mainnya di youtube so sad xbox atau ps xbox i'm sorry karena xbox bisa pake kinec aku suka main just dance sama kinec adventure so fun punya skin legend masa sih keren banget ps main dulu main kakakku yang main aku cuman melihatnya keluarga kamu suka game semua ya sih enggak juga sih tapi mungkin karena sebagian keluarga aku adalah cowok dan cowok sangat identik dengan game ya kan ya gak sih biasanya gitu kan jadi kakakku main kemarin aku main papa aku main adik aku main yang cowok-cowok jadi aku suka ikut main gue serem gak sih gak serem tapi mengagetkan menurut aku ya iya bener Z apa kenapa Z nya di caps lock pernah cobain game yang pake VR belum belum pernah VR kan mahal banget gak sih guys kalau misalkan ini sih aku mau aku cuman mahal banget VR twist deh aku aja mau beli Nintendo Switch gak beli-beli soalnya aku pikir aku suka sih Nintendo Switch cuman ada masanya pasti aku tuh bosen gitu aku soalnya cepet bosen jadi takut membuang-buang uang untuk itu untuk barangnya lumayan mahal tapi aku gampang bosen gitu sayang kan uangnya mending dipake untuk yang lain minggu keluaran apa Z sama Wii bedanya gak jauh iya kah VR 700 ribu ada emang iya kurang tau guys suka game brand-brand kayak Tekken aku main Tekken sama Tekken yang di PSP aku gak PSP dulu tuh PSP ngetrend banget ya kayak seru wiii apa Z iya Z ada cuma cari oh iya tapi kayaknya untuk saat ini game gak akan kepakai game yang kayak gitu untuk main aus ya guys aku lama-lama kalau boleh jujur tapi aku mager ngambil minum lucu banget minum dulu gak apa-apa santai guys easy ntar aja aku ambilin sini minum dulu Z iya nanti minum aku udah showroom berapa jam tidak kerasa udah sejam kayaknya main human fall flight mau banget dulu aku bubukan itu namanya gang bis tau gak mirip juga sih sama human fall flight tapi itu kayak seru banget kayak orang letoy-letoy gitu kan lucu banget show gemoy ya kan sebel kenapa sih orang-orang bisa gemoy game maksudnya geng bis kocak iya asli bener banget geng bis kocak sumpah aku tuh dulu main sama kakakku sama kemarin aku bertiga mainnya tuh di laptop tapi tuh dikonekin ke stick xbox itu seru banget please please terus kayak kayak aku tuh sabar banget deh guys pokoknya deh guys kalau main sama kakakku dia tuh ngincernya aku kemarin aku juga kayak kayak dijatuh-jatuhin gitu seru banget tapi aku udah jarang sih main bertiga gitu lalu kita deket banget padahal sekarang udah biasa aja karena kakakku sudah umur mau 20 tahun tapi dia waktu itu ngajakin aku main dulu kita bertiga main pacify terus aku waktu itu pake laptop yang belum apa ya bisa dibilang kurang bagus laptopnya jadi tuh mereka tuh udah gimana aku tuh nge-like ya kan terus kayak pokoknya nge-frame gitu terus kayak suka rollback gitu kayak pokoknya nge-like banget tolong terus main jadi aku tuh kayak udah keburu mati deh pokoknya kayak pokoknya aku yang kena setannya mulu yaudah jenisnya aku mau jadi tuyul aja tinggal keling-liling kan jadi aku gak mau gak mau berubah jadi manusia lagi jadi tuyul keling-liling tanpa ditakut-takutin ya kan enak tapi bukan tuyul beneran tuyul ya guys misalnya tuyul di game ya ampun iya betul masih laptop kentang iya gimana ya laptopku kentang tuyul dan bakyul masih glowing sekali ini lampu guys bukan muka aku yang glowing kamu kamu bisa angkat galon gak sih kebetulan rumah aku itu galonnya di bawah dispenser jadi aku gak pernah angkat galon karena galonnya gak perlu diangkat masa aku ngangkat-ngangkat galon ya kan untuk apa gitu Zee udah makan? udah udah makan kalian udah makan belum? kan sih terakhir aku makan tadi sore cuman aku tidak lapar coba angkat easy sih soalnya ngangkat Zee aja aku kuat cuman ngangkat galon mah easy lah wede rambut kamu model apa Zee? sebetulnya aku tuh potong wolf cut tapi rambutnya mau tetep panjang jadi di layer-nya banyak terus dibikin kretain bangs terus kretain bangs-nya ditebelin udah gitu aja easy kan easy easy oh my god easy so easy kapan terakhir kalian makan mie instan? kemarin mie sam mie sayang M-nya tambah di tengah-tengah gak mudeng gak ngerti Zee ya gak apa-apa Zee SR English sama JC aku gak bisa bahasa Inggris bisa cuman gak jago dan gak bagus Zee juga makan cookie run eh main cookie maaf ya aku bacanya makan main cookie run gak? main main juga makasih loh Zee udah dibaca lima kali komen saya iya sama-sama Zee ada rencana collab sama Ibi gak? hmm boleh nanti ya guys kalau ada waktu waktunya cooking mama main gak? of course aku mainnya DDS sih cewek kalau gak main cooking mama noob banget fix fix noob banget cooking mama itu adalah game ter mantap seru banget hmm aksen jaksel bisa gak? gak bisa aksen jaksel tuh gimana? kurang tau ya aku nep dong iya kamu nep kamu gak main cooking mama semua orang harus main cooking mama donut sekarang juga cooking mama cooking mama adalah game terbaik yang pernah ada enggak deng gak juga sih pecanda hmm sebenernya guys aku bingung ya ini tuh komennya tuh cepet banget ya kan hmm tunggu tunggu guys please aku gak bisa baca ini tuh terlalu cepet laki iya kalau cowo main game apa ya biar laki 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 ini bibir aku kering banget guys gimana dong sampai 10 ribu Z hmm boleh eh maksudnya yang nonton hmm gak tau deh kan aku tidak bisa menyuruh orang masuk ya kan banyak minum iya nanti aku minum minum dulu nanti santai laki main ninja saga iya kah main COD Z kalau cowo maksudnya minum cepet minum cepet nanti aja main sub with surf Z main dong itu game semua orang gak sih dunia ini kayak semua orang main itu game apa tunggu sebentar guys aku bingung baca yang mana ya kan dinner dash iya aku pernah main dinner dash semua orang kayaknya pernah main dinner dash gak sih aku bingung guys bacanya kalian komennya kayak beda topik semua gitu laki main boneka kamu main boneka enggak masalahnya pizza frenzy apa itu aku mainnya ini feeding frenzy yang ikan itu loh yang ikan makan makin besar makin besar itu mainnya di sekolah plant versus zombie iya aku juga main itu plant versus zombie oh i know iya sama ini hamsterball hamsterball gak hamsterball bukan sih hamsterball kan yang lomba itu loh terus kalo misalkan main di sekolah tuh ya kan ada yang dapetnya tuh pake ini loh yang pake di keyboard sama mouse terus yang dapet mouse tuh kayak berebutan gitu kan terus aku tuh selalu dapetnya yang keyboard karena orang-orang gak mau ngalah sama aku jahat banget gitu betul-betul guys kalian lagi suka lagu apa kalian mau denger lagu kesukaan aku untuk saat ini gak sih gak kesukaan juga tapi kesukaan sih untuk saat ini tapi kalian mau denger lagu apa lagu yang kalian suka tapi kalian pasti gak suka lagu yang aku suka gak jadi deh lagu lagu kalian aja lagu kalian mau lagu yang kalian mau apa kirain slebeo tiktok slebeo slebeo tuh sebenernya apa sih guys aku baru pernah denger tuh kata-kata itu lagu kesukaan kamu dulu gak guys lagu kesukaan aku korea-korea aku tidak mau ngeplay disini apa yang ada sih lagu yang gak korea-korea tapi aku suka namanya adalah aku lupa tunggu aku mikir dulu aku lupa guys kalau kayak gini aku lupa apa ya aduh aku lupa guys kalau kayak gini aku gak bisa aku lupa banget aku mau mikir lembut dulu ah ini dia bener ini enak banget lagunya tapi emang boleh masang lagu di showroom atau tidak boleh aku kurang lalu eh tunggu ada iklan dulu guys aku takut jadi jangan putar lagu sih nanti bisa copyright iya kah tapi katanya bukannya boleh kita play aja ya kan ini lagunya sih oke gak ada masalahnya coba kalian emang mau lagu apa sih guys aku tidak tau nih lagunya Cigre boleh banget tunggu ya guys lagi loading kayaknya aku salah pake wifi itu kan aku salah pake wifi guys maaf guys ternyata ada notification kalau aku low bed jadi menge-lag ya pak aku udah charge sampe full baterainya guys untuk showroom tapi baterainya udah nge-lag banget eh baterainya udah coba abis sebenernya aku pengen sambil charge cuman penglebeng aku liat baterainya adalah 0 dan aku kalau nge-charge harus disitu jadi kameranya gak akan bisa ditaruh jadi aku usahain sampai berapa persen ya pokoknya sebisanya deh keren banget tau guys ya ampun terus Cigre tuh mukanya sangat sangat apa ya bagus gitu mantap lagunya iya keren suara Cigre juga enak keren dan juga pemandangan bagai terang yang berkilau hatiku yang bimba ini tidak mampu mengucapkan suka namun setiap hari aku berpikir ini kan diwasti tadi rumah iya orang yang tertutup oleh tayangan terasa amatlah menjadikan sampai musim seni tidak jangan menghilang ini nge-like atau emang gak kasih lagi diem nge-like kah? kamu waktu tadi emang dapat nge-like apa? hmm itu loh yang cinta pertama di jam tujuan rasaan yang tulen menupuk tau cuci kau lebih indah dibanding tu seperti ini tanca don't gozi what do you mean? i'm not going anywhere angin yang saat ini masih terasa dingin di pipi super cantik banget sih Cigret aku iri mukaku tidak seperti ini ada Cigret iya kah halo C lagunya sangat keren dan sangat estetik kayak bisa di screenshot bener-bener bisa di screenshot semua klipnya saking apa ya saking bagusnya gitu gak ada kurangnya ya ampun Zee karena kamu aku balik jadi fans JGT40 bagus dukung terus JGT40 asetik banget iya bener bagus banget terus mukanya Cigret dari sisi manapun tuh kayak bagus kayak mau kesisikan kalau aku bagusnya muka kiri kalau di kanan aku kayak aku gak bagus mukanya jadi begitu fotogenik iya fotogenik kok bisa orang mukanya fotogenik gitu ya sekarang pun di ujung selesai selesai cuci tangan anda saja dirimu bisa menyadari mukaku fotofobia gak gitu dong kamu sama Cigret hidungnya panjang nanti siro pertanyaan macam apa ini don't go I see ya ya gak dengar Cici masih ingat kasihin kau gak inget dong bisa lupa gak akan lupa dirimu bisa menyadari suka part Cigre main piano kasi harmonica harmonica iya harmonica yang komen punggungku pegel guys kalau besur karena aku harus kayak bungkuk gitu lah Z hampir 7500 nonton kamu thank you yang nonton aku tapi aku udah lowbed kalau tiba-tiba ke N gimana pokoknya kalau udah 10% aku mulai bacain ini ya rank penonton karena daripada gak sempet baca ya kan baring aja sih jangan dong jadi cuci muka dulu kumal nanti sebelum tidur biasa aku cuci muka cuci muka tuh gak boleh sering-sering guys bisa aku cuci muka masa cuci muka yang pake sabun cuci muka gitu pagi-pagi sama malam-malam doang dua kali sehari kalau aku suka kamu boleh gak sih boleh aduh p-lagu PHO sih gak mau aku malu guys sebetulnya kobezuzur kobezuzur aku malu kayak aku aneh banget ya ampun tolong udah mulai nge-lag iya kah betul artinya sudah panas ya ampun aku gimana ya kok ini kayak turun gitu kameranya makin turun ya kan lucu banget sih dia lagu itu gak lucu sama sekali tolong tolong banget itu kayak it's not Azizi it's Asadel cakep don't fight the feeling baca podium ya nanti ko udah 10% artinya kalau aku nge-like lagi artinya itu ada notification baterai aku udah 10% oke PHA atau darah Sinai kobezuri darah Sinai lah karena aku keren banget di darah Sinai terus kayak itu MV pertama maksudnya bukan MV eh maksudnya kayak MV JKT48 pertama aku I'm so happy ikut itu Azizho gemoy I'm not gemoy please stop calling me gemoy I'm cool keren banget Azizi yes I know I know right I'm so cool Astaga manisnya jangan dong nanti ada semut aku takut semut bukan takut sih kayak aku tuh gak bisa ada semut kayak kalau ada semut tuh gatel sendiri gitu ya kan sama gak sih kalian aku takut kamu kenapa takut dingin 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 apa dingin cool iya bener cool dingin cold kedinginan si disini hujan di rumah aku tidak hujan tapi di tadi siang itu mendung tapi tidak hujan kasih di rumahnya tidak tidak hujan di rumahku kalau kesemutan takut gak tapi gak suka kayak kesemutan itu sangat mengganggu delay maaf hujan di pipi menangis dong hujan di pipi sekarang lagi musim dingin musim apa? musim hujan ini musim dingin kah? masa sih? semut bisa kemanusia ya juga ya kalau manusia kesemutan kaki semut kemanusiaan ya kan? temo-demo ih aku udah pengen bawa itu asik kalau ya ntar malam turun salju aku suka banget salju mesti suka main di salju seru banget ya ampun coba disini ada salju tapi serem sih kalau disini salju tapi kalau misalkan disini salju adalah normal aku mau kayak seru gak sih aku mau main di luar rumah terus aku bikin snowman walaupun aku gak kenal tetangga sama sekali ya kan kenapa ya aku gak kenal tetangga ah dia si tetangga yang aku kenal dia temen sekolah aku bahkan dia sahabat aku namanya Shiva kenapa aku sebut namanya? dia tinggal di belakang jadi tuh satu komplek aku nih kebanyakan tuh temen satu sekolah aku guys sahabat aku bahkan mereka satu sekolah sama aku dari TK sampai SMP keren kan? Shiva Budi bukan Shiva Haju bukan namanya Shiva Kansa Edi Putri anaknya Om Edi eh gak boleh kayak gitu disebut naik sepeda enggak naik dulu aku ke sekolah kan sekolah aku gak jauh dari rumah jadi aku kalau sekolah suka naik sepeda seru banget sama temen-temen rame-rame seru banget aku bahkan hafal semua nama-temen sekolah aku nama lengkapnya karena kita tuh satu sekolah rata-rata barengan dari TK sampai SMP bersama terus jadi kayak barengan berangkat jam berapa? SMP atau waktu sekarang SMA? kalau SMP aku biasanya berangkat 5 menit sebelum bel sekolah karena deket terus biasanya kalau udah bel masih boleh masuk kayak setengah jam masih boleh masuk sekolah aku kayak ngaret gitu guys seru banget iya seru jadi kayak childhood friend sampai sekarang sih temen-temen bahkan sampai sekarang pun aku masih main sama temen SMP cuman ada juga yang gak temen maksudnya udah gak main karena gak deket sama semuanya juga sih biasa tidur jam berapa? hmm random sih kalau lagi main game aku bisa tidur sampai begadang tapi kalian jangan begadang guys tidak baik kalau lagi ingin tidur cepat biasanya aku tidur jam 11 biasanya aku tidur cepat kalau aku sakit kepala bukan sakit kepala sakit aku emang udah biasa sakit kepala jadi kalian tidur salat emang sudah terbiasa aku fans om edi nanti aku titipin salam ya buat papanya temen aku headache yep headache but it's okay nothing wrong with my head cuman emang suka sakit kepala sendiri kamu juga jangan begadang iya tapi kan walaupun begadang tidurnya tetep 9 jam berarti bukannya tidak apa-apa ya kan yang penting kan tidurnya cukup ya gak sih kenapa tidak boleh begadang kalau misalkan tidurnya masih cukup 9 jam sehari what is your favorite game ever hmm roblox that is my favorite game my favorite 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 game kayak aku udah udah gak main roblox aku udah bosan pasti aku main lagi dan aku main roblox kayak udah lama banget dari roblox awal-awal keluar i love roblox you see it's fun game-nya tuh kayak seru gitu tapi kenapa kalau malem tuh lebih sering apa ya berpikir dibanding siang hari kayak malem tuh ada aja kepikiran sesuatu gitu suka mikir kalau siang gak semikir itu kalian banyak yang nanya juga kan yang saudara aku bilang kalau malem aku jadi gila maksudnya bukan gila aku jadi kayak gitu tapi aku emang kalau malem tuh kayak aneh gitu kayak kalau malem-malem aku makin gak jelas entah aku tiba-tiba ketawa-tawa pokoknya waktu itu saudara aku ngatain aku bipolar parah banget parah banget ya kan gak gitu padahal harusnya kambuh ya sih gak gitu parah banget kalian ini ya ampun tapi kayaknya semua orang gitu gak sih setiap malem makin aneh bisa aku suka ke kamar kembaran aku terus aku joget-joget disitu kayak aku tuh sering banget bisa ingin atir kayak enak banget kenapa aku ngomong kaya mulu kayaknya semua member JKT suka ngomong kaya tuh kan pake kaya lagi guys gak bisa guys gak bisa dihilangin pasti ngomongnya pake kaya GWS kenapa gitu GWS 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 Azizi ya terima kasih ya 1,2,3 oh kalo 1,2,3 itu jadi gini aku tuh kalo misalkan mau ngelakuin suatu hal aku tuh harus biasanya ngitung 1,2,3 misalnya aku mau rapiin kamar aku tuh diem dulu gini 1,2,3 baru aku rapiin jadi kayak seolah-olah tuh aku menantang diri aku kayak harus bisa nyeselain dalam waktu berapa lama sebenernya aku gak gitu juga tapi aku cuma ngitung aja karena kalo gak pake ngitung 1,2,3 aku tuh gak bisa semangat gitu ngerapi-rapihinnya jadi kayak aku 1,2,3 terus mulai gitu aneh banget iya iya kayak ngambil ancang-ancang bener nah itu aku selalu selalu dan gak pernah enggak misalnya aku mau garapin kamar doang deh misalnya aku mau ngambil makanan gitu 1,2,3 terus aku turun ke bawah terus aku ambil aku pake kebiasaan ngitung gitu terus finish eh aku mau maaf kalo nge-like sebentar aku mau liat baterai aku udah berapa sudah mulai lagi kah live-nya baterai aku sudah 12% kebiasaan yang bagus itu sih kenapa bagus masa kayak gitu bagus kenapa bagus biar semangat biar semangat iya juga sih udah nge-jambar abis ini soalnya takut baterainya abis total jadi aku pamit dulu gak mau dengerin aku bacain dulu gak bercanda gak apa-apa kalo melif gak bapak kok bagus daripada niat doang gak gerak justru itu aku tuh sering banget niat doang tapi gak ngelakuin jadi dengan setelah tiga aku pasti ngelakuin jadi kalo aku udah bener-bener yang mengumpulkan niat aku pasti bilang satu, dua, tiga ngitungnya sampai seratus sih ngitung satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh kelamaan gak mulai-mulai ya kan sih aku baru nonton kenapa baru nonton Pak Azzy lagi seru ni kalo sambil di charge takut rusak guys baterainya tapi aku sebenernya nge-charge-nya cepet cuman ini kan sambil gigi nih kalo showroom tuh sejujurnya handphone-nya suka panas guys aku tuh handphone-nya kalo udah bener-bener yang panas banget tuh suka kayak geraknya tuh kayak patah-patah gitu next time lagi ya gimana kalo besok showroom lagi ya bercanda liat nanti ya kalo misalkan aku pengen showroom aku pasti showroom kalo misalkan clay aku dateng aku showroom lagi kalo apa namanya kalo masker aku dateng aku juga showroom lagi tapi kita maskeran kalian mau aku maskerin gak? nanti aku tutup kameranya gini pake masker jadi kalian gak bisa ngeliat aku dada bercanda bercanda aku udah gak cyber banget aku dateng please dateng sekarang dateng sekarang dateng dateng sekarang kalo aku tadi pengen nunjukin kalian aku mau joget bercanda gak? jadi sih gitu sebenernya aku pengen ngasih kalian ngasih tau kalian aku joget lagu kesukaan aku tapi gak jadi karena aku dan saya gak bagus yaudah aku bacain podium dulu ya bukan podium seratus besar pokoknya oke cerelatnya gimana sih? kok berubah sih jadi kayak gini? tunggu ya guys ya how kenapa jadi kayak gini ya guys ya? maksudnya kayak gak bisa diliat tulisannya semuanya? oke baiklah dari seratus ada dari satu pilih dari seratus atau dari satu dari seratus atau dari satu ayo ayo dari seratus deh biar kayak biasanya kan orang-orang gitu kayak kok selalu dari satu kan? yang pertama eh yang pertama yang ke seratus ada Kak Arkan terima kasih Kak Arkan ke 99 ada Kak maaf guys ada notification lowbat 10% oke aku ulang dari seratus yang ke seratus ada Kak Arkan A nya 2 terima kasih Kak yang ke 99 ada Kak Mechater siapa? terus ke 98 ada Kak Indah RS terus ke 97 ada Kak Dim Dim ke 95 aku ada ada aku sayang Kak Dewi iya aku sayang Kak Dewi makasih Kak Dewi terus ke 95 ada Kak Awan yang ke 94 ada Kak Amel semangat revisian semangat revisiannya semoga cepat selesai lalu ke 93 ada Kak Panji sayang Kamu sayang Kak Panji juga lalu ada Kak Reva Dila thank you Kak ada Kak Luter thank you Kak Sylvia Capri terima kasih Kak Sylvia Capri Kak Astia Luxvi maaf thank you Kak Kak Wito nih hatinya aku gemoy sekali ya kan Kak abis itu ada Kak Bang Yo Bang Yo Bang Yo Bang ada Kak Oh Shiku cuma 3 kok iya gapapa asal harus adil ya terus ada Kak gak gak pake Kak abis itu ada Indah SFR gak pake Kak selalu kayak gini abis itu ada Kak Nanda Tiffany calon istri Su gak gak boleh Kak Yan 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 Gemes banget namanya keren Kak Cari Oshii sayang Azizi gak boleh cari Oshii sekarang ganti juga Azizi Oshii sayangnya Azizi itu baru boleh terus ada Kak Rido21 sayang Azizi sayang Kak Rido juga terus ada Kak Muhammad Arif Kak Fadil Indonesia Azizi Oshii terima kasih Kak Fadil terima kasih banyak lalu ada Kak Romy Rizky stay healthy Azizi thank you you too Kak Andi Febyadi Kak Tomat yang hilang hilang kemana mari kita cari ah Tomat ceri aku yang hilang Kakak ada disini ampun Kak Alva tos dulu tos dulu Kak Ramscoing Kak Dimas CHYN beneran sayang Azizi iya percaya kok Kak Diki Wijanarko Kak Alfian Descam Kak Azizi sayang Vira terus ada Kak Si Platipus thank you Kak RHM sayang Azizi banget sayang kakak juga Kak Ayam MLYT ayam aja meleote kan Kak Ikhsan Kak Pading Amat terus Kak Muca muka bacanya gimana terima kasih Kak Kak RLXNG thank you Kak Orange Juice Kak Deubay Kak YNTKTS Zilov apa YNTKTS itu Kak Farhan Naufal sayang Azizi sayang kakak juga terima kasih Kak kangan teater sama aku juga Kak Love Ando Mozart nya aku masa sih Kak Muslim Adil Kak Mau Cilok Ntaku kena ihh parah banget diganti namanya jadi Mau Cintaku bisa banget ya kan parah aslinya namanya Mau Cilok Kak Johan Audi sayang Azizi terima kasih Kak Radit kuy thank you Kak Dini Absarina Kak QWERTY sayang Azizi sayang Kak QWERTY juga Kak Dani Kak Sergi Tumen gak pake nama-nama boy band atau girl band Kak Helen nya Jaehyun Wow keren banget Kak John PTM sayang Aziz eh sayang Zia parah banget gak apa-apa sih semua harus sayang Zia juga Kak Pogol Lelaki Ida Kak Pogol Lelaki Idamanku Kak Bimantara Terus apa tuh Kak Bimantara Hai Azizi Hai Kak TB Emot Awan Kak Satrio Kak Yasin Kolik Kak Strauberak gak boleh gitu ya ampun Kak Edo anaknya Pak Edy Wow Berarti kamu Edo Edy Putra Kak GLNG Thank you Kak Happy Cloningan Kak Ramo Luf Ajijul Luf Kak Ramo Kak Fadil Fatur Rohman Kak Nuril Bestinya Cijes 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 Linn Parah Banget Kenapa Gak Bestinya Azizi Kak Fadil Fatur Rohman Kok Ada Lagi Kak Fadil Fatur Rohman Punyaku Eh Punyaku Kak Hanif Sayang Azizi Sayang Kak Hanif juga Kak Ronald Kak Deniz Kak Aisyah Sehat Sehat Ya Z Sayang Pasti Kak Juga Jaga Kesehatan Terus Kak Dewa L See you VC Tanggal 14 Oh iya Guys BTW Video call Aku Ditambahin Sesinya Sama JKT48 Aku Lupa Tanggal Berapa Pokoknya Ada Ya Itu deh Makasih Ya Kak Jackie Sayang Azizi Selalu Sayang Kak Juga Selalu Kak Riku Kak Megamen Sehat Sehat Ya Sayang Iya Kak Agnes Sayang Atir Ambil Atir Sekarang Bawa pulang Atir Sekarang juga Kak RDN GRHA Semangat Terus Kak Adi Coko Purple Thank you Kak Akbar Alif Kak Iki Muka Senyum Selalu Ada Muka Senyumnya Kak Gox Sebelas Kak Kaizen Ipin Z Gemoy Gemoy Binyu Kak Destin Kak Only Azizi Kak Kopi Terbang Oleng Kapten Parah Banget Biasanya Terbang Melayang Kak Has BLH Teman Baru Teman Eh Kak Has BLH Teman Baru Azizi Emang Kita Baru Temanan Bisa Kak Habil Semangat Selalu Azizi Terima Kasih Semangat Selalu Juga Kak Kak Ashifa Sayuti Kak Ferry See you Video call Tanggal 11 See you Kak Yudi Kakaknya Zia Berarti kita Satu keluarga Terus Ada Kak Wisdom Titisan Lion Ya ampun Kak Dinda Net Sayang Zia Sayang Kakak Terus Ada Teras Meong Kenapa ada Meong Ada Kak Cupapimun Nyenyo Terus Thank you Terus Kak Aldi Gito Kak Aku Cantik Kak Yusnita Siani Kenapa namanya Aku Cantik Gak Kakak Cantik Abis itu Ada Kak Tegar Wow Kak Tegar Abis itu Ada Kak Tak 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 Sang Atau Kak Tak Gak Tau Beda Beda Orang Kak Lalu Ada Kak Aufa Kak Ngen Z Dan Ada Kak Yang DMIG Maafin Aku Ya Z Muka Sedih Kenapa Muka Sedih Terima kasih Banyak Semuanya Terima kasih Banyak Mending kita Foto dulu Boleh Kali Ya Oh Itu Betul Takasang Takasang Terima Kasih Arigato Mari kita Foto Boleh Boleh kita Foto Kali Ya Nunggu Baik kita Foto Satu Dua T Muka Aku tidak Bagus Boleh diulang Satu Dua T Oke Sekarang Yang sebelah Kiri Thank you Thank you Kita foto Yang sebelah Kiri Lalu sekarang Yang sebelah Kanan Siap Siap Satu Dua T Baik Oke Semuanya Terima kasih Sudah Menyaksikan Showroom Aku pada Hari ini Jaga Kesehatan Selalu Minum Vitamin Istirahat Yang cukup Makan Yang teratur Yang banyak Makan Banyak Banyak Gak apa Untuk saat Ini Karena Kalian Harus Selalu Menjaga Kesehatan Jangan Diet Dua Baiklah Semuanya Terima kasih Sampai Bertemu Lagi Di Showroom Berikut Berikutnya Bye 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 Bye